Hai, ketemu lagi sama aku Di video kali ini, aku membuat Review Mascara Waterproof Dari Maybelline Ini dia produknya Namanya, Maybelline La Sensational Skyhike Wow, wow, wow Lucu banget packagingnya warna pink kayak gini Terus juga ini, first impression aku Terhadap si mascara ini Karena, kata-kata Sheffarashen itu bagus banget Tapi aku ingin nyobain Dan penasaran gimana hasil-hasilnya Aku beli di Shopee Maskaranya, harganya Rp. 132.000 Nanti aku cantumin Link produknya di description box Jangan lupa di cek ya Sebelum aku mulai, kalian wajib dulu subscribe Channel aku Dan jangan lupa juga, di like video ini Oke, langsung aja Kita mulai Ini masih baru banget Sekarang, mau buka dulu maskaranya Penasaran banget Karena, kalo mascara sih Gak usah diragukan lagi Dari Maybelline tuh udah bagus-bagus banget Ya, tuh Ini dia mascaranya Penasaran? Mari kita buka Dari spoolie-nya Aplikatornya Aku kayak udah ngambil kesimpulan Kalo ini tuh gampang banget Buat di-apply ya Nah, sekarang aku mau langsung coba Di bulu mata aku yang lumayan pendek Dan gak lentik Dan gak tebal juga guys, tuh Ini before Kita liat afternya ya Sebelumnya aku mau jepit dulu Bulu matanya Aku lupa Aku mau kurungas Wow banget guys Kelihatan panjang banget Bulu matanya Dibanding yang ini Before and after Oke disini aku udah ambil kesimpulan Kalau mascara Maybelline ini Ngebuat bulu mata aku tuh lebih panjang Kelihatan lebih panjang ya Lebih tebal juga Lebih bervolume Tapi disini aku gak ngeliat Kalau si mascara ini ngebuat Bulu mata kita tuh jadi lentik Enggak guys ya Tuh Jadi gak lentik banget Jadi masih biasa-biasa aja Terus juga Kalau kalian liat nih detailnya Emang mascaranya tuh ngebuat kayak Ngegumpal gitu ya Jadi buat kalian yang gak suka Mascara yang bikin Gumpalan di bulu mata Mending skip aja si mascara ini Tapi kalau kalian suka Mascara yang bervolume Dan ngebuat bulu mata kita tuh jadi tebal Terus juga panjang Kalian bisa pake si mascara ini Dan ini langsung kering Tuh langsung gak ada bekasnya di tangan Kalau pegang-pegang Jadi gampang banget keringnya Gampang banget Mempelnya gitu ya Yang aku aneh Mascara ini kan ngegumpal Lumayan Rada tebal gitu ya Keliatannya Tapi ini masih ringan banget Kayak sama sekali gak pake mascara Menurut aku Jadi ringan banget Meskipun ini keliatannya tuh Tebel ya Ini ringan banget beneran guys Aku gak bohong ini ringan banget Tips buat kalian yang pake mascara Maybelline ini Menurut aku Kalau misalnya pake Langsung aja Ditebelinnya tuh saat itu juga Jangan dua kali Kayak aku tadi pake Karena Pas dipakein yang kedua kalinya tuh Karena kan Yang pertama udah kering Ditambahin Pake Lagi gitu ya Di Build up lagi Itu kata aku Jadinya tuh kayak gini guys Jadi udah kering Si bulu matanya Terus ditambahin lagi Jadi aneh Keliatannya Sekarang aku mau Langsung coba lagi Di sebelahnya Tapi langsung Pakainya langsung banyak ya Nah guys Ini udah aku pakein Si mascara Maybelline-nya Yang satu itu Langsung sekali pake Berlapis-lapis Tapi kalau yang Satu lagi Ini tadi aku Nambahin dua kali pake gitu ya Nah untuk mascara Maybelline yang Hyper curl ini Menurut aku nih Dia sisirnya itu Tebel ya Nah ini tuh Rada tebel Terus juga Lumayan panjang Si sisirnya ini Nih aku bedain Sama yang skyhike ya Nah kalau yang skyhike ini Yang sekarang aku pake Dia hampir Gak keliatan Sisirnya guys ya Terus juga Lumayan Sisirnya itu Kayak Pendek-pendek gitu Gak tebel Dan panjang kayak gini Nah Ini perbedaan jelasnya ya Bisa keliatan Jadi Kalau dari segi Sepulinya Dari Segi aplikatornya Aku suka banget Aku udah siapin Tisu ya Dia transfer sedikit Ke tisu Dan sekarang Aku mau coba Pake tangan Apakah disininya Bakalan kayak Hitam gitu Atau enggak ya Masih aman banget guys Sama sekali Gak ada yang Luntur ke bawah Sampai hitam-hitam gitu Gak ada Mascara ini Smudge proof Meskipun sama aku Di Gitu-gitu ya Kayak tadi Tapi bener-bener Bagus banget Gak ada sama sekali Yang Gumpalannya itu Jatuh ke bawah Atau Ngebuat Bawah mata aku Jadi hitam Enggak Sekarang aku mau coba Waterproofnya Tes waterproof Dari Mascara Maybelline Ini Oke Oke Aku takut Basah Kena kerudung Lapisi dulu Jadi masah banget guys Kerudungnya Aku kucek-kucek nih Tuh ya Nah ini Setelah aku pakein Air Dan Dikucek-kucek ya Ini Gumpalannya Jatuh Tapi bisa Dilap ya Nah Ini bener-bener Waterproof guys Ya Dan sama sekali Gak ada yang luntur Atau jadi Berantakan Hitam di bawah mata Gak ada Kita coba Sekali lagi Bener-bener Bagus banget Oke guys Tadi aku udah Tes waterproofnya Terus juga udah Tes transfer proofnya Jadi kesimpulannya Untuk mascara Maybelline yang ini Yang pertama Dia minim transfer Karena tadi Aku cek Masih ada yang Transfer sedikit-sedikit Ke pisu Mungkin bekas Gumpalan-gumpalannya itu Karena kan tadi Tebel Terus bergumpal Di bulu matanya Dan menurut aku Si gumpalan itu kan Jadi kering Jadi kalau misalnya Dilap pakai tisu Atau di kucuk-kucuk pakai tangan Otomatis dia Sedikit Ada bubuk-bubbuknya gitu Dari gumpalan-gumpalannya Terus juga Udah di tes Waterproofnya Bener-bener Waterproof Dan udah Digeser-geser juga Pakai tangan Dan pakai tisu Kesimpulannya Aku suka banget Sama mascara ini Karena aplikatornya Yang gak bikin Mata aku tuh Gampang pedih Karena tiba-tiba Suka kecolok gitu Yang kedua Enak banget Ringan banget Formulanya Pasti pakaiin Ke bulu mata Dan yang ketiga tadi Transfer dan waterproof Aku suka banget Sama mascara Maybelline Emang gak pernah gagal Kalau Mascara dari Maybelline Itu selalu bagus Karena aku hampir Dari dulu tuh Pertama kali Suka makeup Aku pakai mascaranya Itu dari Maybelline Guys ya Dan sampai sekarang Ada mascara terbaru Wajib aku coba Dan setelah aku coba Ternyata sebagus itu Dan aku suka banget Buat kalian yang mau beli Jangan lupa Dicek link produknya Di description box ya Di bawah Oke guys Mungkin segitu aja Review jujur Dan first impression aku Terhadap mascara Maybelline Terbaru ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan jangan lupa Di subscribe channel aku Di like video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Dadah